Hai semua balik lagi dan aku Lissna channel di video kali ini aku ingin masak olahan dada ayam filet ini aku masak bumbu mercon ini rasanya enak banget nah jika ingin tahu resep dan cara masaknya bumbunya apa aja nonton terus videonya hingga habis langsung aja kita masak disini sudah aku siapkan 700 gram daging ayam bagian dada lalu daging ayamnya langsung aja kita potong sesuai selera nah disini aku potongnya agak manjang seperti ini nah ini ada bagian tebelnya ini langsung aja kita belak agar menyesuaikan ukuran nah ini udah selesai aku pindahkan ke wadah dan ini hasilnya yang sudah selesai aku potong langsung aja kita marinasi tambahkan setengah sendok teh lada bubuk 1 sendok teh kaldu bubuk 1 per 4 sendok teh garam dan 1 per 4 sendok teh soda kue agar dagingnya itu juicy lalu tambahkan 2 sendok makan tepung maizena kemudian ini diaduk hingga tercampur merata nah jika sudah merata seperti ini ini kita diamkan dan biarkan minimal 15 menit nah sambil menunggu ayam yang dimarinasi kita buat untuk bumbu halusnya ada 8 butir bawang merah 8 butir bawang putih kemudian 10 cabai rawit yang tidak suka pedas ini bisa di skip kemudian 12 cabai merah keriting kemudian 2 buah tomat ini tomatnya aku belah agar mudah halus selanjutnya ini aku blender dan ini hasilnya yang sudah selesai di blender ini kita sisihkan dulu kemudian ayam yang sudah dimarinasi tadi langsung aja kita goreng ini di minyak panas yang sudah aku panaskan sebelumnya goreng dengan api sedang agar tidak mudah gosong nah ini ayamnya sambil diaduk-aduk seperti ini agar tidak lengket dan bisa lepas satu persatu dan untuk ayamnya gorengnya jangan terlalu lama jika sudah warnanya pucat seperti ini bisa diangkat kemudian ditiriskan dulu nah jika sudah lanjut ini wajan yang bekas goreng ayam minyaknya aku kurangin kemudian langsung aja kita tumis garis bumbu yang sudah dihaluskan tadi kemudian tambahkan 4 lembar daun jeruk dan ini daun jeruknya sengaja aku gunting kecil-kecil seperti ini agar aromanya lebih keluar dan lebih terasa sambil menung bumbunya mateng ini aku tambahkan setengah sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk 2 sendok teh gula pasir atau ini bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing dan lanjut ini bumbunya kita tumis hingga harum dan mateng nah agar rasanya lebih gurih tambahkan 2 sendok makan kecap manis kemudian ini kita aduk lagi hingga tercampur merata kemudian tambahkan juga 1 sendok makan saus tomat kemudian ini diaduk lagi lalu tambahkan juga 1 sendok makan saus sambal nah jika bumbunya udah mateng dan merata seperti ini masukkan ayam yang sudah digoreng tadi kemudian ini diaduk hingga tercampur merata nah jika sudah merata tambahkan 100 ml air kemudian ini diaduk dan ini kita biarkan hingga bumbunya meresap nah jika sudah seperti ini tinggal diaduk sambil dikoreksi rasa jika rasanya sudah pas kompor bisa dimatikan dan ayamnya siap untuk disajikan dan ini olahan daging dada ayamnya sudah mateng tinggal aku pindahkan ke piring saji terlebih dahulu nah ini dia nah ini dia olahan daging dada ayam daging dada ayam merconnya sudah mateng ini enak banget dagingnya juicy bumbunya meresap rasanya pedas manis dan gurih ini dihidangkan dengan nasi anget ini cocok banget dan masaknya juga simpel nah sampai disini saja video aku semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi bunda di rumah ingin masak apa hari ini selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton selamat mencoba